bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke anak-anakku kelas 7 mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali pelajaran kita hari ini bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan tayyiban wa'amalan mutakabbala rabbi zidni ilma amin ya rabbal alamin oke kalian masih semangat kan ya oke jangan patah semangat ya meskipun saat ini kita belum bisa bertemu secara langsung di sekolah oke pada kesempatan kali ini ustazah akan menyelesaikan materi bab 2 karena minggu depan kita sudah penilaian tengah semester ya nah kebetulan materi yang belum ustazah bahas itu tinggal sedikit dan akan ustazah selesaikan hari ini jadi mohon disimak dengan baik kemudian materinya dicatat dan dipahami di rumah oke pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang operasi himpunan yang pertama yaitu irisan simbolnya seperti ini ya A irisan B kemudian yang kedua gabungan A gabungan B seperti huruf U ini simbol gabungan ya nah sekarang kita akan melanjutkan ke operasi himpunan yang ketiga yaitu komplemen dan operasi himpunan yang keempat yaitu tentang selisih nah apa itu komplemen? jadi komplemen suatu himpunan A merupakan semua anggota himpunan semesta atau S yang bukan anggota himpunan A notasinya dinotasikannya A pangkat C ini berarti dibacanya apa? komplemen A gitu ya jadi atau notasi pembentuk himpunannya bentuknya seperti ini komplemen A merupakan elemen atau anggota himpunan semesta tetapi bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan A nanti contohnya akan Ustazah bahas nah selanjutnya adalah selisih selisih himpunan B terhadap himpunan A notasinya yaitu A min B jadi kalau A min B itu artinya selisih himpunan B terhadap himpunan A tapi kalau misalkan selisih himpunan A terhadap himpunan B berarti B dikurangi A paham ya? nah selisih himpunan B terhadap himpunan A ini merupakan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B bentuk notasi pembentuk himpunannya seperti ini jadi A min B yaitu selisih B terhadap A adalah elemen atau anggota himpunan A tetapi bukan elemen atau bukan anggota dari himpunan B simbolnya seperti ini jadi A irisan komplement B komplement B ini kan artinya bukan anggota himpunan B gitu ya jadi A beririsan dengan bukan anggota himpunan B nanti hasilnya adalah himpunan A nah agar lebih jelas disini ustazah akan menjelaskan tabel halaman 160 di buku paket kalian ustazah akan menjelaskan tentang komplement terlebih dahulu jadi untuk kolom selisihnya kalian abaikan terlebih dahulu ya jadi ini kalian abaikan terlebih dahulu oke sebagai contoh contoh yang satu itu diketahui himpunan semesta anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kemudian himpunan A anggotanya 1 2 3 himpunan B anggotanya 4 5 6 ya jadi himpunan A 1 2 3 sedangkan himpunan B 1 2 3 4 5 6 nah berarti komplement A itu seluruh anggota himpunan S selain 1 2 3 berarti jawabannya 4 5 6 7 8 9 kemudian yang komplement B komplement B ini berarti seluruh anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan B berarti selain 1 2 3 4 5 6 berarti jawabannya 7 8 9 kemudian contoh yang keempat anggota himpunan semestanya 1 sampai 9 anggota himpunan A 1 2 3 4 anggota himpunan B 1 2 3 4 juga berarti gambar diagram fan seperti ini aduh ini maaf ya lampunya nyala mati nyala mati nah ini gambar diagram fan seperti ini nah kemudian komplement A berarti selain 1 2 3 4 selain ini berarti ada 5 6 7 8 9 komplement B juga sama selain 1 2 3 4 berarti 5 6 7 8 9 9 oke selanjutnya tentang selisih selisih itu tadi apa A min B berarti selisih himpunan B terhadap himpunan A atau semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B jadi kalau misalkan usahazah tulis B min A berarti apa semua anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A contohnya kita perhatikan lagi tabel halaman 160 nah disini contoh yang pertama himpunan S anggotanya 1 sampai 9 kemudian himpunan A 123 himpunan B 456 berarti kalau A min B artinya semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B berarti apa ya 123 karena 456 bukan anggota himpunan B alias yang kita tulis kalau A min B itu berarti yang kita tulis hanya anggota himpunan A saja nah kemudian B min A artinya semua anggota himpunan B yang bukan anggota himpunan A berarti yang kita tulis adalah hanya anggota himpunan B jadinya 456 oke selanjutnya contoh 2 S 1 sampai 9 kemudian himpunan A 1234 dan himpunan B 4567 berarti kalau A min B itu semua anggota himpunan A tapi yang bukan anggota himpunan B berarti yang kita tulis 123 saja karena 4 ini itu anggota himpunan B maka tidak boleh kita tulis jadi hanya tulis 123 kemudian B min A berarti semua anggota himpunan B tapi bukan anggota himpunan A berarti 4567 terus yang ditulis hanya 567 karena 4 ini masuk ke dalam anggota himpunan A jadi 567 saja oke lanjut himpunan S ini contoh yang 3 1-9 kemudian himpunan A 123 himpunan B 123 456 berarti A min B berarti semua anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B kita lihat 123 ini ternyata ada di himpunan B juga berarti A min B selisihnya tidak ada alias himpunan kosong nah kemudian B min A semua anggota himpunan B tapi yang bukan anggota himpunan A berarti 123456 ini yang ditulis hanya 456 saja karena 123 masuk ke anggota himpunan A jadi B min A itu hanya 456 oke selanjutnya contoh yang keempat nah ini contoh yang keempat yaitu himpunan S 1-9 himpunan A 1234 himpunan B 1234 nah berarti A min B nya itu semua anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B nah padahal 1234 ini anggota himpunan B juga ya berarti selisihnya tidak ada atau himpunan kosong tidak ada anggotanya begitu pun dengan B min A karena kan anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B paham bedanya komplement dan selisih ya jadi kalau komplement itu misalkan komplement A berarti semua anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A jadi harus tahu dulu himpunan semesta kalau komplement ya nah kalau selisih misalkan A min B berarti semua anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B atau sebaliknya B min A berarti semua anggota himpunan B dan bukan anggota himpunan A oke submateri berikutnya adalah tentang sifat-sifat operasi himpunan sifat yang pertama adalah sifat idempoten ini konsepnya adalah seperti ini untuk sembarang himpunan A berlaku A gabungan A sama dengan A kemudian himpunan A irisan dengan himpunan A hasilnya himpunan A nah sebagai contoh bisa kalian lihat di buku paket alaman 173 jadi misal anto itu menyukai olahraga sepak bola bola voli dan catur nah kemudian pertanyaannya hal apa yang akan kita temukan jika himpunan olahraga kesukan anto digabung dengan himpunan olahraga kesukannya sendiri jadi misalkan himpunan olahraga kesukan itu kita namakan K anggotanya sepak bola bola voli dan catur nah ketika K digabungkan dengan K jadi sepak bola bola voli catur digabungkan dengan sepak bola bola voli catur maka hasilnya tetap sama karena anggotanya sama jadi K gabungan K itu nanti hasilnya K juga nah kemudian pertanyaan yang kedua hal apa yang kalian temukan jika himpunan olahraga kesukan anto diiriskan dengan himpunan olahraga kesukannya sendiri jadi K diiriskan dengan K sepak bola bola voli catur diiriskan dengan sepak bola bola voli catur irisan tau ya jadi irisan itu yang ada di himpunan yang satu dan yang ada juga di himpunan yang kedua berarti sepak bola bola voli catur ini kan ada di keduanya berarti ini juga hasil dari irisan gitu ya hasil dari irisan jadi ini jadi kalau K irisan K hasilnya pun akan K nah jadi contohnya ini ya tadi ya sifat idem poten misalkan 123 digabungkan dengan 123 maka hasilnya juga 123 kemudian yang kedua ABCD diiriskan dengan ABCD juga hasilnya ABCD nah berikutnya adalah sifat identitas untuk sembarang himpunan A berlaku A irisan dengan himpunan kosong maka hasilnya A dan yang kedua A digabungkan dengan himpunan kosong hasilnya juga hasilnya akan himpunan kosong gitu ya nah ini jangan lupa simbol ini itu nama ini himpunan kosong sebagai contoh sifat identitas ada di halaman 175 ya misalkan gini Budi dan Badu adalah siswa kelas 7 Budi senang pelajaran matematika bahasa Indonesia dan kimia sedangkan Badu tidak senang dengan pelajaran apapun nah berarti misalkan A itu himpunan semua pelajaran yang senang di Budi berarti anggotanya ada matematika bahasa Indonesia dan kimia sedangkan B adalah himpunan semua pelajaran yang disenangi Badu berarti anggotanya 0 karena tadi Badu tidak menyukai pelajaran apapun lanjut ke pertanyaan yang kedua jika pelajaran yang disenangi Budi digabung dengan pelajaran yang disenangi Badu apa yang kalian simpulkan berarti A digabung dengan B yaitu matematika bahasa manusia kimia digabung dengan himpunan kosong maka jawabannya juga akan matematika bahasa manusia kimia jadi A digabungkan dengan B dimana B ini himpunan kosong hasilnya akan A selanjutnya pertanyaan ketiga pelajaran apa yang sama-sama disenangi Budi dan Badu berarti ini berkaitan dengan irisan karena sama-sama milik bersama sama-sama disenangi berarti adalah irisan milik bersama ketika A diiriskan dengan B yaitu matematika bahasa manusia kimia diiriskan dengan himpunan kosong berarti hasilnya adalah himpunan kosong sehingga berlaku ini ya tadi A digabungkan dengan himpunan kosong ya hasilnya A karena digabung ya tapi kalau A diiriskan dengan himpunan kosong ini yang kedua nih A diiriskan dengan himpunan kosong maka hasilnya adalah himpunan kosong ini ya ini simbol himpunan kosong berikutnya adalah sifat komutatif nah misalkan A dan B adalah himpunan nah disini sifat komutatif itu adalah A digabungkan dengan B maka hasilnya akan sama dengan ketika B digabungkan dengan A dan yang kedua A diiriskan dengan B itu hasilnya akan sama dengan B diiriskan dengan A nah sebagai contoh ada di halaman 177 misalkan ini A anggotanya 135 kemudian B anggotanya 579 11 berarti A digabungkan dengan B hasilnya adalah 1 3 5 7 9 11 nah begitu pun dengan B digabungkan dengan A ya berarti semuanya juga ya 1 3 5 7 9 11 jadi A digabungkan dengan B hasilnya akan sama dengan ketika B digabungkan dengan A nah kemudian sekarang A dengan B diiriskan berarti mana yang ada di A dan mana yang ada di B yaitu angka 5 ini ya sama-sama ada di A dan B berarti A irisan B ini sorry ini A irisan B itu sama dengan 5 nah berarti B diiriskan dengan A juga sama dengan 5 karena kan disini yang angka yang ada di himpunan A dan angka yang ada di himpunan B itu 5 ya sama-sama 5 sama-sama angka 5 ini jadi A irisan B itu sama dengan B irisan A berikutnya sifat asosiatif untuk sembarang himpunan P Q R maka berlaku P digabungkan dengan Q selanjutnya digabungkan dengan R itu hasilnya akan sama ketika P digabungkan dengan Q yang digabungkan dengan R terlebih dahulu Sifat Sifat yang kedua ini Sifat asosiatif yang kedua adalah P diiriskan dengan Q terlebih dahulu kemudian diiriskan dengan R hasilnya akan sama dengan P diiriskan dengan Q yang diiriskan terlebih dahulu dengan R contohnya ada di halaman 179 misal diketahui P itu 1234 Q itu 4 sampai 10 R itu 7 sampai 12 nah kita cari satu-satu dulu misalkan cari ini dulu P digabungkan dengan Q berarti 1234 56 78 9 10 kemudian kita cari yang bagian ini Q digabungkan dengan R Q digabungkan dengan R berarti ini hasilnya adalah 45 67 89 10 11 12 12 nah setelah itu P yang digabungkan dengan Q ini kita gabungkan dengan si R maka hasilnya 123 45 67 89 sampai 12 nah kemudian jika P kita gabungkan dengan Q yang digabungkan dengan R terlebih dahulu nanti hasilnya akan 1 sampai 12 ternyata hasilnya sama maka berlaku sifat asosiatif ini yang pertama ini nah selanjutnya ketika P diiriskan dengan Q kemudian diiriskan dengan R P dengan Q irisannya adalah angka 4 ya angka 4 saja kemudian angka 4 ini diiriskan dengan R 4 diiriskan dengan 7 8 9 10 11 12 ternyata tidak ada maka impunan kosong hasilnya selanjutnya yang ini Q diiriskan dengan R ini diiriskan dengan ini ternyata yang sama itu ada di 7 8 9 10 ini 7 8 9 10 kemudian diiriskan dengan P 7 8 9 10 diiriskan dengan 1 2 3 4 nah tidak ada yang sama berarti impunan kosong jadi hasilnya ini ya P diiriskan dengan Ki kemudian diiriskan dengan R hasilnya akan sama dengan ketika P diiriskan dengan Ki yang diiriskan terlebih dahulu dengan R selanjutnya adalah sifat distributif disini untuk sembarang impunan P Ki R berlaku P gabungan dengan Ki yang diiriskan terlebih dahulu dengan R maka hasilnya jadi gini P gabungkan dulu dengan Ki kemudian irisan P digabungkan dengan Ki P digabungkan dengan Ki kemudian irisan P digabungkan dengan R ini salah jadi sama halnya seperti A dikali B plus C berarti A kali B ditambah A plus C sama halnya seperti itu yang kedua P diiriskan dengan Ki yang digabungkan dengan R maka P diiriskan dulu dengan Ki kemudian digabungkan dengan P diiriskan dengan R Sifat operasi impunan kalian pahami kalian pelajari contoh-contohnya yang ada di buku paket dan kalian bisa latihan soal agar dapat menambah pemahaman kalian tentang materi impunan ini sekian yang dapat ustazah sampaikan jangan lupa materinya dicatat dan dipahami contoh-contohnya kita tutup dengan hamdulillah dan doa kaparatul majlis Alhamdulillah Subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ila ilangta astagfiruka wa atubu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh